halo assalamualaikum lor jumpa ketemu lagi lor kali ini diriku akan melanjutkan video yang sebelumnya lor video intip kerusakan power exiter dengan tipe cs2400x seperti ini lor untuk power ini kebetulan sudah dikerjakan lor ini untuk power channel A nya ini sudah selesai tinggal merapikan saja lor untuk komponennya sudah complete sudah rapi untuk komponennya sudah complete sudah siap nyala lagi lor dan ini untuk channel B nya sudah hampir selesai lor untuk power nya nah disini untuk cara kerja saya seperti ini lor transistor nya tidak mati semua ada beberapa biji yang masih nyala lor jadi bisa kita gunakan untuk kerja untuk memperbaiki rangkaian mesin power nya ini lor seperti itu jadi kita tidak perlu mengisi semua dulu untuk transistor nya kita manfaatkan sisa transistor yang masih bisa dipakai lor untuk memperbaiki power mesin nya kurang lebih seperti itu lor ya dan begitu juga untuk elko nya lor yang tadinya pada bunting pada meletus seperti ini lor ini untuk elko tidak saya pasang semua lor untuk memperbaiki saya cukup menggunakan dua buah elko saja nanti kalau sudah rapi sudah power sudah normal baru elko ditambahkan begitu juga untuk transistor final disini lor ya selama masih dalam perbaikan kita tidak perlu memasang semua untuk transistor nya jadi meminimalisir kalau power nya belum normal kita tidak akan terjadi kerugian yang begitu parah ya lor untuk transistor final kurang lebih seperti itu lor ya dan disini untuk traponya 22 ampere 48 volt AC nah seperti itu lor ini cara kerja saya ya lor yang saya lakukan mungkin dibilang agak ribet dua kali kerja tapi gak masalah ya lor yang penting kita aman kita terhindar dari kerugian-kerugian yang bisa menyebabkan memengkaknya modal ya lor untuk perbaikan kurang lebih seperti itu lor kalau ada manfaatnya silahkan diambil kalau sekiranya tidak bermanfaat silahkan diaktikan saja lor dan ini power sudah bisa dinyalakan kondisi begini lor karena untuk rangkaian driver nya sudah normal sudah bagus nanti tinggal menambahkan transistor final nya begitu juga untuk elgo nya selanjutnya kita coba ya lor kita coba nyalakan untuk mesin power nya selanjutnya kita coba ya lor kita nyalakan kita kasih cek speaker begitu juga untuk input nya seperti ini kita coba nyalakan lor power sudah on sudah start polymer untuk channel A sudah nyalakan lor dan selanjutnya kita coba channel B yang belum complete ini pun juga sudah bisa nyalakan lor kita coba kita kasih input musik sama pasangin cek speaker ya lor ini yang channel B seperti ini lor jadi perbaikan yang saya lakukan untuk memperbaiki power ampisone system saya memanfaatkan sisa transistor yang masih hidup atau masih bisa dipakai untuk melakukan perbaikan di bagian driver nya kurang lebih seperti ini lor jadi tidak perlu memasang transistor final kita tidak perlu memasang semua jadi kita manfaatkan yang ada dulu begitu power driver sudah normal baru kita pasang kita tambahin untuk transistor final nya begitu juga untuk elgo nya oke lor sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat ya lor dan bagi yang belum silahkan tekan tombol subscribe nya biar bisa mengikuti video-video saya yang lain lor oke terima kasih dari saya monggo masmo channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati